Mulai zaman Majapahit ini kan benderanya memang bendera gula kelapa atau bendera merah putih Sehingga ketika Presiden Soekarno mendaftarkan negara Republik Indonesia Di badan PBB dengan bendera merah putih Ini pernah digugat oleh negara lain yang kebetulan benderanya sama Kalau gak salah negara Monaco kalau gak salah Tetapi Bung Karno mampu memberikan jawaban Mampu membuktikan kalau leluhur kita mulai zaman kerajaan Majapahit sudah memakai bendera merah putih Rahayu Para pemirsa Rakat Prasojo TV channel yang kami hormati Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo Lembaga Pengajian Pelestaran dan Pengembangan Budaya Nusantara Nah para pemirsa ketika kita bicara negara Tentunya juga ada bangsa Juga ada wilayah Karena yang dimaksud negara adalah Ada teritorialnya Wilayahnya Ada bangsanya Ada rakyatnya Ada pemerintah Itulah negara Kalau kita tadi bahas tentang Indonesia Terancam Terhapus Dari peta dunia Yang kita bicarakan adalah negaranya Sekarang akan kita bincang-bincang tentang Bangsanya Bangsa kita adalah bangsa Nusantara Kita akan bahas tentang Bangsa Nusantara terancam punah Yang saat ini Masih ada Isanya, sisa-sisanya Karena bangsa Nusantara pernah mengalami kejayaan Mulai pada masa kerajaan Sriwijaya Kerajaan Mataramedang Kamulan Kerajaan Sriwijaya Kerajaan yang terakhir Bangsa Nusantara pernah mengalami kejayaan pada masa kerajaan Majapahit Akhirnya terpecah belah Terserah beli Kita akan bahas tentang Bangsa Nusantara terancam punah Nah ini Mas Hadi sama Mas Anton Siapa dulu yang mau nanya Mas Hadi dulu silahkan Rayu Rayu Mas Hadi Dan akhir-akhir ini Saya melihat Banyak kaum wanita itu Sudah tidak memakai Adat budaya Jawa Seperti kebaya Bersanggul Sekarang kebanyakan yang memakai Budaya dari luar Apakah Memang Nusantara ini sudah teracun Itu saja Terima kasih Mas Hadi Mas Anton Penyebab utama Apa Suatu Bangsa Nusantara ini Menyebab utama Maksudnya Dari punanya Peradaban Nusantara Itu saja Terima kasih Mas Anton Bangsa Nusantara terancam punah Dan apa penyebabnya Nah kalau kita lihat Yang dimaksud dengan Bangsa Nusantara ini Kan tidak hanya sekedar Saat ini Indonesia Bangsa Nusantara itu ya Termasuk Malaysia Filipina Thailand Kamboja Itulah kemarin ada Warga negara Malaysia Itu yang mengupload Di Medsos Mereka Menyentil dan menyadarkan kita semua Kenapa sih negara-negara Yang ini kan kok ada Ada warna merah dan ada warna putihnya Ya karena memang kita dulu satu rumpun Bangsa Nusantara Kita semua adalah dulu merupakan Sebuah Kerajaan besar Nusantara Yaitu Kerajaan Majapahit Itulah sebabnya Negara-negara ini ada Miripnya Ada warna merah dan putihnya Termasuk Malaysia Termasuk negara-negara lain Ada beberapa negara ini yang Merah putih ini Dan ini adalah simbol Bangsa Nusantara Merah putih ini Pada masa Kerajaan Majapahit disebut Gendero Gulo Klopo Gula Kelapa Kita semua tahu Gula Kelapa itu merah Tapi kalau kelapanya Warnanya putih Itulah disebut Bendera Gula Kelapa Ini juga merupakan simbol Lingga Yoni Ini juga merupakan simbol Bapak Ibu kita Ini simbol Dari Bangsa Nusantara Nah Bangsa Nusantara Pada waktu itu Terserang Dengan datangnya Ajaran-ajaran dari Arab Yang dibawa pada masa itu adalah Dari Kekalifan Usmania Utoman Turki Itu masuk ke Semenanjung Melayu dulu Masuknya lewat Semenanjung Melayu Jadi negara Malaysia Terus Aceh Ini Awalnya Awalnya Nusantara itu kan Terserang Ketika Bangsa Nusantara itu masih kuat Dengan segala jati dirinya Dengan merah putihnya Kita sebenarnya tidak terkalahkan Tapi ketika ada Apa namanya Pengkhianatan-pengkhianatan dari dalam Inilah yang manjurkin kita selama ini Kita seringkali Diserang dari luar Kita kuat Tapi kadangkala kita tidak mampu Itu tadi Tentang Adanya pengkhianatan dari dalam Sehingga ketika Negara Uni Soviet Hancur Negara Yugoslovakia Hancur Terhapus dari peta dunia Itu Ada satu hal yang mereka tidak punya Yaitu apa Pancasila Dan Pancasila ini Sudah ada Mulai dari Leluhur-leluhur kita dulu Bung Karno sebagai Pencetus Pancasila itu mengatakan Pancasila digali dari nilai-nilai leluhur Nusantara Karena itulah Seorang ahli Militer Indonesia Siapa namanya Seorang perempuan itu mengatakan Presiden Rusia Ini Soekarnoisme Benar gitu loh Nampaknya Presiden Rusia ini Ini memahami Bahwa kekuatan Indonesia itu Ada di Pancasila Yang digali oleh Pung Karno Presiden Rusia Pengagum Sehingga kenapa saat ini Indonesia Degempur dengan segala cara Ini kita masih ada Pancasila Sehingga saat ini Oleh orang-orang agamis Ini kan Pancasila diserang Katanya togut Katanya Karena memang mereka Punya pemahaman Tuhan itu satu Tetapi Pancasila kan tidak Mengamanatkan Tuhan itu satu Di Pancasila itu kan Ketuhanan yang Maha Esa Bukan ketuhanan yang Maha Eka Kenapa Itulah Karena itulah Orang-orang yang agamis itu Mengatakan Pancasila itu togut Tapi inilah kekuatan kita Pancasila ini Saat ini kan Pemahaman Pancasila itu kan Mulai disamarkan saat ini Sehingga Orang yang berketuhanan yang Maha Esa itu harus beragama Ini kan samar ini Orang yang tidak beragama Itu katanya Komunis Ini kan mulai penyamaran Disamarkan Ini memang langkah-langkah mereka Supaya ini Terus terkikis Makna-makna Pancasila yang murni Mereka Menggembar-gembarkan Pokoknya orang yang Tidak beragama itu Komunis Orang yang tidak beragama itu Tidak beraklak Katanya Ini sesuatu yang mereka Mereka gesek pelan-pelan Supaya bangsa ini kan Semakin hari Semakin tipis Rasa nasionalismenya Semakin tipis Rasa Pancasilanya Dan mereka menganggap Mereka lah yang Sang Pancasila yang Sejati Orang yang beragama itu Pancasila yang Sejati Tapi Pancasila Menurut mereka Menurut pemahaman mereka Yang Yang mereka Samarkan Makna yang Yang sebenarnya Itu kekuatan kita Nah ketika Waktu itu Kekuatan ideologi Arab mulai masuk Akhirnya kan Wilayah-wilayah Majapahit kan Mulai Apa Terpecah Memisahkan diri Karena memang Pada Konsep Kerajaan Majapahit Ini kan Negara Persemakmuran Negara Koloni Untuk Makmur Bersama Akhirnya Wilayah luar Majapahit Seperti Darah Malaysia Itu Memisahkan diri Karena Kena pengaruh Dari Ajaran Arab Tadi Kerajaan Majapahit Semakin Melemah Karena Ada Pengkhianatan Pengkhianatan Dari dalam Tetapi Pengkhianatan Dari dalam Ini memang Ada provokasinya Karena Mereka Melakukan M.U. Dengan Kerajaan Ini Kekalifan Utoman Turki Dan Ini kan Tercatat Bagaimana Raden Patah Melakukan EMU Dengan Sultan Muhammad II Itu Tahun 1479 Dari Kekalifan Utoman Turki Itulah Sebabnya Kenapa Nusantara Menjadi Terpecah Belah Sekarang Tinggal Sisa-sisanya Kita Sisa-sisa Dari Bangsa Nusantara Kalau kita Bahas Tentang Bangsa Jawa Hampir Punah Sudah Kita Bahas Tapi Sebenarnya Yang mau Punah Tidak hanya Bangsa Jawa Saja Tapi Bangsa Nusantara Karena Sebenarnya Kalau kita Bicara Esensi Jawa Bukan Suatu Suku Bangsa Tapi Jawa Itu Adalah Value Tapi Suku-suku Lain di Indonesia Juga semuanya Terancam Punah Batak Dayak Melayu Sasa Ini Terancam Punah Bahkan Pemimpin Negara Malaysia Salah Satu Sultannya Salah Satu Rajanya Ini Mulai Sadar Kalau Bangsa Malaysia Saat ini Dijajah Oleh Arab Budaya 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 Melayu Hilang Bangsa Melayu Benar-benar Terancam Punah Saat Ini Dan Itu Ada Seorang Raja Karena Malaysia Itu Negara Perserikatan Koloni Juga Kalau Ada Sekitar Sembilan Raja Kalau Masalah Malaysia Itu Sehingga Raja-Raja Itu Bergantian Menjadi Pemimpin Pemimpin Bangsa Tapi Pemerintahan Dipegang Perdana Menteri Sehingga 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 Kemarin Ada Beberapa Tokoh Malaysia Yang Mencoba Mengusulkan Kembalinya Dipakai Bahasa Melayu Untuk bahasa Asia Tenggara Karena Karena Saat Ini Bangsa Melayu Sudah Mulai Lupa Dengan Bahasa Melayunya Sementara Malah Apa Namanya Bangsa Indonesia Ini Ada Sebuah Kekuatan Tersendiri Dengan Ikatan Bahasa Indonesia Yang Berawal Dari Bahasa Melayu Sementara Bangsa Melayu Sendiri Malah Kehilangan Bahasa Melayu Jadi Kepunahan Bangsa Nusantara Ini Sudah Benar-benar Nyata Tinggal Ada Sisa-sisa Ketika Bangsa Nusantara Sudah Terancam Punah Akhirnya Kita Tercerai Beri Berawal Dari Kekuasaan Otoman Turki Setelah Datangnya VOC Kita Sudah Dibahas Kita Bahas Di Video Yang Lain Akhirnya Kita Menjadi Negara-negara Kecil Untung Dikatakan Untung Dikatakan Tidak Kita Dijajah Tapi Untuk Rasa Supaya Tidak Semakin Kalau Orang Jawa Itu Ngawung Kita Syukuri Aja Setelah Kita Terpecah Belah Terserebre Dengan Kancuran Majapahit Kita Disatukan Pemerintah India Belanda Dan Akhirnya Menjadi Pemerintah Sehingga Saat ini Bangsa Nusantara Terancam Punah Ini Dari Mas Anton Dan Saat ini Kembali lagi Akan terjadi Seperti itu Setelah Disatukan Oleh Pongkarno Saat ini Kalau Kita Lihat Kalau Mas Hati-hati Tanya Soal Saat ini Perempuan Perempuan Kita Ini Sudah Tidak Lagi Memegang Teguh Atau Berperilaku Berpakaian Nusantara Ini Memang Wanita Nusantara Ini Juga Hampir Punah Bisa Dibatakan Sudah Punah Karena Kalau Kita Setiap Hari Kita Di Jalanan Terus Kita Di Suatu Pertemuan Pertemuan Kita Sudah Tidak Lagi Menemukan Wanita Jawa Wanita Nusantara Kita Sudah Tidak Lagi Menemukan Bahkan Kemarin Saya Dengan Mas Puji Beserta Istri Saya Istrinya Mas Puji Kita Ini Rekreasi Ke Candi Borobudur Yang Notabene Ini adalah Peninggalan Warisan Leluru Nusantara Ketika Kita Ke Candi Borobudur Kita Tidak Lagi Menemukan Wanita Jawa Kita Tidak Lagi Menemukan Wanita Nusantara Yang Kita Temukan Adalah Wanita Wanita Arab Pakai Penutup Kepala Sehingga Bangsa Nusantara Benar-benar Terancam Punah Coba Kita Bayangkan Anak-anak Bangsa Ini Yang Jelas Bangsa Nusantara Kita Ketika Lahir Langsung Dicekok Dengan Budaya Asing Dicekok Dengan Bahasa Arab Setelah Dia Beranjak Menjadi Anak-anak Diajari Bahasa Arab Huruf Arab Sampai Mau mati Pun Di Dikunci Dengan Bahasa Arab Padahal Kita Bukan Bangsa Arab Sehingga Saat ini Wanita Nusantara Sudah Punah Sehingga Kemarin Itu Saya Sedang Isi Bensin Di Daerah Pepen Saya Ini Ketemu Seorang Wanita Dia Pake Jaket Tapi Dibalik Jaketnya Itu Saya Lihat Seragam Polri Polwan Dia Terus Dia Memakai Motor Apa Motor Jantan Misalnya Bukan Motor Apa Satunya Motor Bebek Ini Walaupun Perempuan Pake Motor Jantan Tertulis Babin Mengkantip Mas Saya Tertarik Saya Dekati Saya Tanya Mbak Namanya Siapa Namanya Tara Anggota Polres Malang Dinas Di Polsek Singosari Terus Saya Tanya Mbak Penekanan Enggak Kalau Suatu Saat Mbak Saya Memancarai Terkait Dengan Polwan Atau Polri Itu Tidak Beragama Tapi Kalau Mbak Taranya Bisa Beragama Dia Mengatakan Ya Pak Lain Waktu Kalau Saya Pas Longgar Terus Saya WA Ini Masih Dipertimbangkan Dulu Mudah-mudahan Nanti Belionya Mau Ini Karena Ini Akan Selaras Dengan Channel Kita Bahwasanya Aparat NKRI Itu Tidak Beragama Polwan Garis Miring Polri Itu Tidak Beragama Tapi Kalau Personalnya Tadi Yang Kebetulan Namanya Mbak Tara Ini Boleh Beragama Nah Saat Ini Bangsa Nusantara Benar-benar Terancam Punah Dan Pemerintah Kita Menganggarkan Triliunan Rupiah Untuk Mengembangkan Untuk Memberdayakan Budaya Asing Terutama Budaya Arab Sementara Malah Budaya Lokal Entah Jawa Batak Sasa Madura Dayak Melayu Ini Tidak Ada Anggaranya Kalaupun Tauhada Sangat Kecil Sekali Sehingga Tidak Menutup Kemungkinan Bangsa Nusantara Itu Punah Menjadi Bangsa Arab KW Atau Arab Palsu Kasian Anak Cucu Kita Nantinya Mau Ngaku Jawa Sudah Tidak Lagi Jawa Mau Ngaku Arab Kita Memang Bukan Orang Arab Hanya Terbue Janji Janji Fatam Murgana Mereka Terbue Janji Tentang Pahala Tentang Surga Tentang Bidadari Dan Ternyata Setelah Kita Telah Lu Pahala Itu Bukan Milik Orang Arab Itu Milik Orang Jawa Surga Milik Orang Jawa Itu Dari Bahasa Jawa Kuno Orang Arab Tidak Punya Pahala Orang Arab Tidak Punya Surga Orang Arab Tidak Punya Bidadari Loh Kenapa Kok kita Begitu Bodohnya Ditipu Sehingga Akhirnya Bangsa Nusantara Terancam Punah Terus Kalau nanti Kita Sudah Punah Anak cucu Kita mau Ngaku Apa Ngaku Jawa Sudah Tidak Bisa Ngaku Arab Memang Kita Bukan Orang Arab Kenapa Kita Begitu Bodohnya Sampai Menyerahkan Keselamatan Kita Pada Orang Arab Kita Menjadi Budaknya Orang Arab Kenapa Kita Tidak Menjadi Manusia Yang Merdeka Jiwa Raga Kita Mas Jati Mau Tanya Saya Tanya Kan Apa Benar Merah Putih Itu Memang Dari Nusantara Sini Dan Yang Kedua Apakah Pada Zaman Majapahit Itu Bahasanya Bahasa Melayu Atau Bahasa Bahasa Yang Lain Atau Yang Lain Terima kasih Mas Hadi Ya Memang Mulai Zaman Majapahit Ini Benderanya Memang Bendera Gula Kelapa Atau Bendera Merah Putih Sehingga Ketika Presiden Soekarno Mendaptarkan Negara Republik Indonesia Di Badan PBB Dengan Bendera Merah Putih Ini Pernah Digugat Oleh Negara Lain Yang Kebetulan Benderanya Sama Kalau Enggak Selan Negara Monaco Tetapi Bung Karno Mampu Memberikan Memberikan Jawaban Mampu Membuktikan Kalau Leluhur Kita Mulai Zaman Kerajaan Majapahit Sudah Memakai Bendera Merah Putih Bahasa Yang Dipakai Pada Waktu Itu Adalah Ada Beberapa Bahasa Tingkatan Kalau Saya Bajari Ada Bahasa Melayu Terus Ada Bahasa Kawi Atau Bahasa Jawa Kuno Termasuk Bahasa Bahasa Sekerta Ini Merupakan Bahasa Komunikasi Di Level Tertentu Tetapi Kalau Kita Pelajari Antara Bahasa Melayu Bahasa Jawa Ataupun Bahasa Ada Kemiripan Bahasa Sekerta Contoh Saya Kan Pernah Di Sumatera Lama Saya Orang Melayu Bilang Karambie Entah Itu Minang Entah Itu Melayu Minang Juga Bagian Melayu Entah Itu Di Sumatera Barat Di Rio Orang Mertakan Karambie Mas Zati Tahu Apa Itu Karambie Karambie Itu Kerambie Pecahan Dari Kelapa Kelapa Karambie Itu Orang Jawa Bilang Karambie Kelapa Itu Kan Bahasa Karamo Bahasa Jawa Mupanya Karambie Itu Orang Melayu Bilang Karambie Orang Melayu Bilang Gadang Orang Batak Bilang Godang Orang Jawa Bilang Gadang Gede Ini Mas Anton Rumahnya Gadang Artinya Gede Tahu Apa Duli Yang Gede Bahasanya Mirip Sehingga Waktu Itu Malah Ada Sebuah Kekayaan Bahasa Karena Bahasa Yang Mirip Tadi Tidak Ada Yang Dimatikan Berarti Satu Nusantara Itu Bahasanya Sama Ada Kemiripan Kalau Dikatakan Sama Tidak Itulah Bineka Tunggal Ika Yang Ditulis Oleh Empu Tantular Di Bukunya Sota Soma Bineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Wangra Itu Tidaknya Sekedar Bicara Tentang Siwa Buddha Tentang Keyakinan Tapi Juga Tentang Bahasa Tentang Budayanya Kita Kita Berwarna Warni Tapi Menjadi Sebuah Keindahan Tanpa Harus Pema Apa Tanpa Harus Ada Penindasan Semuanya Bahasa Itu Hidup Berbeda Dengan Saat Ini Kita Katanya Itu Indonesia Merdeka Tapi Kenyataan Ada Penindasan Bahasa Jawa Bahasa Batak Bahasa Madura Bahasa Dayak Dimatikan Ditindas Bahasa Dan Hurufnya Ditindas Oleh apa Oleh Bahasa Dan Huruf Arab Pemerintah Menganggarkan Triliunan Rupiah Untuk Budaya Arab Untuk Bahasa Arab Untuk Huruf Arab Tetapi Budaya Dan Bahasa Dan Huruf Lokal Itu Ditindas Dimatikan Karena Bergedok Janji-janji Fatamur Gana Ini Penindasan Tapi Bangsa Ini Terlalu Bodoh Tidak Mau Menyadari Ditindas Dan Diperbudak Kita Ini Bukan Bangsa Arab Kita Benar Mau Dimusnahkan Kita Ini Tapi Memang Jaman Sekarang Itu Yang Bisa Nulis Jawa Itu Memang Jarang Karena Memang Ditindas Tadi Kita Dijajah Kenapa Karena Pemerintah Tidak Ada Anggaran Coba Kalau Pemerintah Menganggarkan Kita Mulai Kecil Itu Diajari Huruf Arab Apa Mohon Maaf Diajari Huruf Jawa Karena Oleh Pemerintah Tidak Ada Anggaran Untuk Itu Jadi Tidak Ada Anggaran Untuk Bayar Gurunya Yang Ngajarkan Huruf Jawa Tidak Ada Kita Ditindas Kita Dijajah Kita Ini kan Aslinya Orang Jawa Orang Suku Jawa Tapi Sekarang Kok Kita Bisa Bahasa Indonesia Karena Mulai Kecil Diajari Ini Mas 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 Anton Jadi Ketika Bicara Sebuah Bangsa Dikatakan Bangsa Itu Tentunya Dengan Atributnya Segala Atributnya Atribut Bangsa Itu Apa Pakaian Bahasa Huruf Setelah itu Seninya Ini Yang Dinamakan Bangsa Nah Kenapa Bangsa Nusantara Ini Terancam Punah Karena Itu Tadi Satu Atributnya Pakaiannya Pakaian Nusantara Sudah Tidak Lagi Dipakai Digemari Oleh Pemiliknya Oleh Anak Bangsa Ini Sehingga Tadi Mas Jati Mengatakan Sekarang Semakin Sulit Mencari Wanita Jawa Wanita Nusantara Kita Di Jalanan Kita Di Pertemuan Yang Kita Temukan Wanita Arab Karena Penutup Kepala Yang Dipakai Oleh Wanita Wanita Kita Ini Adalah Cirikas Budaya Arab Kalau Mereka Mengatakan Ini Budaya Agama Ini Pakaian Agama Salah Besar Di Arab Ada 11 Agama Yang Mirip Ada 11 Agama Di Arab Yang Semua Wanitanya Memakai Jilbab Jadi Jilbab Budaya Arab Sementara Kita Ini Bukan Orang Arab Jilbab Itu Bukan Punya Agama Bukan Itu Budaya Itulah Yang Disebut Dengan Suatu Bangsa Tentunya Ada Indikatornya Kita Mengaku Bangsa Nusantara Kita Mengaku Bangsa Jawa Apa Indikatornya Nama Namanya Sudah Arab Pakaiannya Kita Sudah Tidak Lagi Memakai Pakaian Jawa Setelah Itu Bahasa Dan Huruf Jawa Sudah Tidak Kita Bisa Terus Budaya Budaya Lain Kita Sudah Tidak Paham Kita Mau Ngaku Jawa Apa Kita Tidak Malu Sendiri Kita Mau Ngaku Bangsa Nusantara Kita Mau Ngaku Bangsa Jawa Eh Kita Nama Sudah Tidak Jawa Namanya Arab Atribut Yang Kita Pakai Sudah Tidak Lagi Menandakan Indikator Pakaian Jawa Kita Pakai Pakai Arab Istri Kita Pakai Pakai Arab Kita Tidak Lagi Tahu Tentang Bahasa Jawa Huruf Jawa Terus Kita Mau Ngaku Jawa Dimana Letak Jawa Kita Yang Menandakan Ciri Kasi Kita Orang Jawa Itu Mana Nggak Ada Kita Benar Punah Nanti Bangsa Jawa Nusantara Punah Terus Kita Mau Ngaku Arab Karena Kita Belajar Huruf Arab Kita Juga Nggak Bisa Jadi Bangsa Bingung Kita Ini Nantinya Kalau Mengenai Salam Jawa Sudah Mulai Hilang Juga Kalau Kita Mulai Bertamu Ketemu Dengan Teman Kadang Kita Mengucapkan Salam Sudah Mulai Hilang Gimana Ketika Bicara Bicara salam Bicara Bahasa Tadi Yang Ditanyakan Mas Belum Sajab Pada Masa Dulu Bahasa Bahasa Di Nusantara Itu Tadi Saya Katakan Dulu Tidak Ada Penindasan Semuanya Hidup Merupakan Keragaman Dan Kebetulan Juga Ada Kemiripan Kemiripan Jangan Ada Penindasan Jangan Ada Penjajahan Seperti Saat Ini Nah Mamnya Salam Kita Punya Salam Nusantara Luar Biasa Orang Jabilang Kulon Wun Rayu Orang Batak Punya Salam Horas Mandailing Punya Salam Majuah Jua Orang Dayak Tabek Orang Sunda Punya Sendiri Samburasun Toreh Madura Terus Flores Ada Sendiri Sumba Ada Sendiri Kita Punya Salam Sendiri Tapi Ini Mau Diseragamkan Menjadi Salam Arab Lagi Juga Walaupun Orang Arab Ternyata Juga Plagiat Meniru Dari Bangsa Israel Tapi Mereka Sudah Mengklaim Katanya Milik Mereka Padahal Mereka Sendiri Juga Plagiat Juga Meniru Anehnya Yang Dia Tiru Dikatakan Katanya Palsu Kalau Kita Berpikir Itu Jadi Ketawa Sendiri Mereka Menganggap Ini Milik Mereka Orang Arab Terus Mereka Padahal Mereka Ini Plagiat Niru Niru Dari Orang Israel Malah Miliknya Orang Israel Dikatakan Palsu Yang Asli Milik Saya Katanya Secara Logika Yang Asli Yang Duluan Contoh Mamanya Ada Apa Di Indonesia Ini Yang Pertama Kali Masuk Di Indonesia Yang Namai Sepeda Motor Itu Kanda Sehingga Ketika Ada Yang Belakangan Ada Susuki Ada Kawasaki Orang Kita Belang Honda Tentunya Yang Asli Yang Yang Pertama Lunda Ini Aneh Orang Orang Arab Mereka Njiplak Plagiat Yang Dulu Dikatakan Palsu Mereka Merasa Diri Miliknya Yang Asli Aneh Dia Sendiri Njiplak Dulu Mana Aneh Bangsa Kita Kok Apa Ya Kok Nggak Mau Berpikir Sehat Kok Mabuk Nemen Kita Benar Benar Apa Perhatian Sedih Bangsa Ini Benar-benar Terancam Punah Bangsa Nusantara Nanti Kalau Udah Benar-benar Benar-benar Punah Saya Nggak Bisa Bayangkan Anak Cucu Kita Nanti Mau Ngaku Apa Ngaku Bangsa Jawa Sudah Tidak Lagi Memakai Kenal Memahami Atribut Jawa Dia Lebih Mempelajari Budaya Dan Bahasa Arab Tapi Dia Mau Ngaku Arab Dia Bukan Jadi Budaknya Orang Arab Dia Harus Menyembah Orang Arab Sehingga Kemarin Ada yang Teriak Akulah Majikan mu Bangsa Ini Bodoh Banget Dikatakan Akulah Majikan mu Berarti Secara Nggak Langsung Orang Yang Teriak Tadi Yang Keturunan Arab Di Industri Kan Mengatakan Kamu Budak Aku Secara Nggak Padahal Kita Tuhan Rumahnya Kok Kita Diam Saja Kita Diinjak Injak Ditindas Dijajah Oleh Dayoh Kita Oleh Tamu Kita Nah Itulah Bentuk Perlawanan Kita Kita Menyadarkan Bangsa Ini Dari Kebodohan Dari Penindasan Kita Ingin Bangsa Ini Merdeka Jiwa Raga Kita Sebelum Terlambat Bangsa Nusantara Akan Punah Dari Nusantara Ini Ada lagi Yang ditanyakan Ini Namun Mudah Mudah Saat Ini Mampu Memberikan Pencaran Pada Kita Semua Karena Punahnya Bangsa Nusantara Terancam Oleh Budaya Bangsa Lain Dan Sudah Di Depan Mata Kita Dan Hancurnya Indonesia Sudah Di Depan Mata Kita Apalagi Dengan Adanya Otonomi Daerah Ini Coba Para Pemesah Bayangkan Kalau Suatu Daerah Saya Kasih Contoh Provinsi Nangru Aceh Darussalam Esekutipnya Sudah Putra Daerah Orang Aceh Legislatifnya Putra Daerah Orang Aceh Yudikatifnya Keseandinya Orang Aceh Terus Angkatan Perangnya Pangdamnya Orang Aceh Ini Kan Tinggal Selangkah Lagi Mereka Menyatakan Dengan Ini Saya Menyatakan Aceh Merdeka Habis Kita Ini Kelemahan Dari Otonomi Daerah Untung Saat Ini Masih Karena Ketika Bicara Sebuah Negara Itu Kan Adanya Eksekutip Pemerintahan Ada Legislatif Perwakilan Rakyat Ada Yudikatif Hukum Ada Angkatan Perang Ini Sudah Bentuk Negara Ini Ancaman Tersendiri Juga Tentang Otonomi Daerah Cuman Saat Ini Masih Ada Satu Hal Yang Masih Sebuah Ikatan Oke Kepala Daerah Eksekutip Putra Daerah Eksekutip Legislatif Perwakilan Rakyat Putra Daerah Tapi Yudikatif Yaitu Jaksa Hakim Ini Masih Dipegang Negara Kesatuan Rebulbuk Indonesia Angkatan Perang Juga Dipegang Abri Angkatan Perang Rebulbuk Indonesia Ini Merupakan Benteng Kita Terakhir Sehingga Nanti Otonomi Daerah Itu Tadi Pro Daerah Apa Daerah Itu Tidak Bisa Memproklamirkan Sendiri Ini Juga Harus Kita Waspadai Karena Kemarin Banyak Politikus Politikus Yang Apa Namanya Berteriak Teriak Putra Daerah Putra Daerah Putra Daerah Kalau Ini Benar Benar Terjadi Ini Harus Tawas Padai Bahaya Itu Bisa Kita Bayangkan Sehingga Pada Belkada Kabupaten Malang Beberapa Perode Kemarin Saya Malah Mendukung Putra Madura Malah Walaupun Saya Disindir Oleh Beberapa Teman Termasuk Mantan Bupati Yang Lama Saya Disindir Gini Mas Trimo Bade Nyengkake Ngaluhur Putra Madura Saya Jawab Saya Sederhana Saya Mendukung Colom Pemimpin Yang Jawa Walaupun Dia Keturunan Madura Saya Bila 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 Karena Waktu Itu Pilihan Lain Saya Lihat Yang Jawa Ini Walaupun Karena Jawa Kan Value Bukan Supes Ini Jadi Kewas Badaan Kita Bersama Jangan Sampai Utonu Daerah Itu Menjadi Menjadikan Kita Terjerumus Pada Perpecahan Jangan Lagi Kita Teriak Putra Daerah Kita Kita Adalah Negara Kesatuan Rebol Buk Indonesia Sehingga Tarolah Itu Orang Madura Tidak Orang Sasak Tidak Orang Papua Sekalipun Kalau Dia Memang Capable Untuk Menjadi Bupati Di Malang Kenapa Tidak Kita Dukung Untuk Menjadi Gubernur Jawa Timur Kenapa Tidak Untuk Kita Dukung Ini Juga Merupakan Ansaman Tersendiri Yang Harus Kita Waspadai Bisa Kita Bayangkan Kalau Eksekutifnya Putra Daerah Legislatifnya Putra Daerah Judikatifnya Putra Daerah Angkatan Perangnya Putra Daerah Terus Mereka Sepakat Dengan Ini Menyatakan Jawa Timur Merdeka Ini Harus Kita Waspadai Juga Jangan Sampai Hal ini Akan Terubah Dengan Undang-Undang Yang Lebih Memecah Belah Kita Karena Undang-Undang Otonomi Daerah Tadi Memang Harus Ada Berapa Yang Direvisi Nah Para Pemirsa Ditanyakan Kalau Daerah Istimewa Itu Penjelasannya Gimana Daerah Istimewa Itu Memang Ada Keistimewaan Keistimewaan Dibandingkan Dengan Yang Lain Karena Berdasarkan Sejarah Kita Punya Daerah Istimewa Tiga Daerah 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 Istimewa Ibu Kota Daerah Istimewa Karena Merupakan Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Karena Sejarah Terus Termasuk Daerah Istimewa Nanggru Aceh Darussalam Tiga Kita Punya Daerah Istimewa Dan Ini Terkait Dengan Keistimewaannya Masing-masing Keistimewaan Aceh Tidak Sama Dengan Keistimewaannya Yogyakarta Karena Ketika Kita Bicara Sejarah Pada Waktu Itu Yogyakarta Negara Merdeka Pada Waktu Bung Karno Memproklamirkan Indonesia Yogyakarta Negara Merdeka Kasultanan Sehingga Waktu Itu Kalau Seandainya Sultan HB Sembilan Tidak Mengeluarkan Maklumat Bergabung Ke RI Ya Tentunya Jogja Tetap Negara Sendiri Itu Lakinya Diberi Keistimewaan Aceh Diberi Keistimewaan Karena Apa Karena Waktu Bangsa Aceh Luar Biasa Rasa Nasionalismenya Pembeli Pesawat Terbang Indonesia Pertama Ini Orang Aceh Dengan Menyumbang Emas Sehingga Pesawatnya Diberi Nama Nama Dari Si Si Nyumbang Emas Terus Yang Nyumbang Emas Monas Itu Juga Dari Aceh Nah Saat Ini Kan Mereka Karena Apa Kefanatikan Pada Agama Tertentu Akhirnya Mereka Mencoba Memisahkan Diri Ini Kan Apa Menjadi Ini Apa Keterancaman Dari Perpecahan Tersendiri Dan Kita Berharap Indonesia Tidak Pecah Lagi Jadi Keistimewaan Itu Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Masing-masing Kalau Saat Ini Termasuk Papua Ini Bukan Istimewa Tetapi Otsus Otonomi Khusus Karena Kekayaan Alamnya Itu pun Pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi Ini Sehingga Rakyat Papua Sangat Cinta Ke Jokowi Karena Yang Membangun Papua Jokowi Sementara Presiden Presiden Sebelumnya Anda Pernah Menyentuh Papua Nah Para Pemerintah Yang saya hormat Bangsa Nusantara Terancam Punah Kalau Kita Tidak Ingin Punah Ya Kita Renungkan Hal Ini Kekuatan Bangsa Nusantara Ada Pada Kekuatan Sosial Budayanya Kita Harus Kita Perkuat Budaya Nusantara Jangan Sampai Kita Menjadi Bangsa Yang Bingung Karena Kita Diperbudak Oleh Bangsa Lain Nah Ketika Kita Bicara Budaya Nusantara Tentunya Harus Dengan Segala Atribut Budayanya Kita Harus Kuatkan Itu Kalau Kemarin Teman-teman Penggiat Budaya Mengatakan Kita Tidak Ingin Punah Pak Nah Harusnya Solusinya Bagaimana Kita Kuatkan Budaya Lokal Kita Ya Kita Kuatkan Tapi Bagaimana Kita Menguatkan Budaya Lokal Kita Kalau Kita Masih Kita Bicara Budaya Lokal Tapi Ujung-ujungnya Tetap Menjadi Budak Bangsa Lain Ya Percuma Saja Kita Jangan Terbuah Janji-janji Fatah Murgan Toh Yang Mereka Janjikan Semua Adalah Milik Kita Apa Yang Kita Cari Dengan Memperbudak Bangsa Ini Kepada Bangsa Lain Apa Yang Kita Dapatkan Dengan Memperbudak Diri Kita Pada Bangsa Lain Jadilah Diri Kita Sendiri Jadilah Bangsa Yang Merdeka Ji Warga Kita Supaya Bangsa Nusantara Tidak Punah Dan Saat Ini Baru Terancam Punah Nah Para Pemerintah Yang Selamat Demikian Tadi Bahasan Kita Mudah Mudahan Mampu Berikan Pencaran Pada Kita Semua Kita Renungkan Bersama Relakah Kalau Bangsa Nusantara Ini Punah Relakah Kalau Indonesia Ini Akan Terhapus Dari Peta Dunia Renungkan Dan Jawablah Di hati Norani Kita Setelah Itu Mari Kita Berjuang Bersama Untuk Menjadi Sebuah Bangsa Yang Merdeka Jiwa Raga Kita Terima kasih Bila Mana Ada Kata-kata Kami Yang Kurang Berkenan Tata Kerama Kami Yang Kurang Memadai Kami Mohon Maaf Terima Kasih Sampai Jumpa Di Kegiatan Kita Lainnya Rahayu Rahayu Terima Ti Polang Terima Terima kasih.